Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi untuk semuanya pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengerjakan soal PT. Ali Jaya dimana di video sebelumnya saya sudah mencoba sampai dengan dokumen transaksi nomor 16 ini merupakan video meng-entry jurnal soal PT. Ali Jaya bagian 9 untuk melihat video sebelumnya bisa dilihat di deskripsi video kali ini kita akan mencoba mengerjakan mulai dari dokumen transaksi nomor 17 dokumen transaksi nomor 17 ini merupakan faktur penjualan dimana ini adalah penjualan secara kredit karena termenya adalah N30 penjualan kredit ini terjadi dari PT. Adi Jaya kepada toko Diana pada tanggal 19 Desember 2012 dengan total Rp123.200.000 yang terdiri dari penjualan untuk 6 unit TV LED dengan total harga Rp72.000.000 PPNnya Rp7.200.000 total untuk TV LED adalah Rp79.200.000 lalu ada 4 unit TV LCD total harga Rp40.000.000 dan PPNnya Rp4.000.000 total keseluruhan adalah Rp44.000.000 ini total dari penjualan kredit kepada toko Diana adalah Rp123.200.000 karena ini adalah penjualan secara kredit ya maka kita akan catat ke dalam jurnal penjualan atau sales journal tanggalnya 19 tinggal disalin aja 19 ini dia nomor buktinya kita salin juga WS-nya tinggal salin aja nomor fakturnya ke toko Diana ini dia namanya adalah customer-nya toko Diana ya customer kita tinggal disalin aja seperti ini lalu angka dari account receivable-nya adalah ini Rp123.200.000 salin saja nah seperti ini lalu untuk sales-nya ambil dari total harga PPNnya ambil dari PPN PPNnya adalah PPN Outcome totalnya Rp123.200.000 kalau untuk cogs dan merchandise kita ambil dari ya betul dari kartu persediaan kita catat ya di kartu persediaan mulai dari TV LED oke kita tambahkan dulu kolomnya disini kita tambahkan juga di kolomnya oke tanggalnya tadi 19 toko Diana penjualan berarti out ya TV LED TV LED yang dijual adalah 6 berarti outnya adalah 6 harganya harganya bukan dari faktur ya harganya dari ya betul dari kartu persediaan metode kita adalah Vivo first in first out berarti yang keluar yang harga Rp10.000.000 ya oke saldonya berarti 25 dikurangi dengan 6 ini kita salin yang kedua ini tinggal nyalin aja 10 ini aja ini yang baris kedua ini tinggal disalin aja ya kalau ini 19 dari 25 dikurangi 6 oke sekarang ke tanggal yang sama di TV LCD oke yang dijual adalah 4 harganya ambil yang 8 juta karena first in first out oke saldonya 11 dikurangi 4 sisa 7 ini kita salin oke sebentar ini rumus ya maaf salah ini juga salah berarti disini maaf ini salah 19 kali 10 juta adalah 190 juta ini dikalikan kalau ini kan memang 10 kali 10 juta 100 memang 101 juta ya ini oke ini tinggal nyalin aja kalau barisan kedua itu tinggal nyalin aja berarti kita tambahkan 32 juta ditambah dengan 60 juta di sales journal berarti nilainya kita ambil dari sini 60 juta ditambah dengan 32 juta 92 juta karena disini ada kondensi faible ya harus kita masukin ke kartu piutang toko diana jangan sampai salah tanggal 19 penjualan sales journal jadi untuk dokumen transaksi nomor 17 ini merupakan faktur penjualan ya penjualan secara kredit jadi dicatat di sales journal untuk akun receivable sales dan ppn outcome salin dari fakturnya nah kalau untuk cogs dan merchandise ambil dari inventory nya nah karena metodenya vivo ambil harganya diambil yang atas ya first in first out oke kita lanjut ke dokumen 18 dokumen transaksi nomor 18 ini merupakan bukti pengeluaran kas yang terjadi pada tanggal 20 desember 2012 dimana ini pengeluaran kas untuk pelunasan hutang yang sudah pengeluaran pelunasan hutang tanggal 11 dikurangi dengan retur nah totalnya itu 190 juta 795 ribu ini dibayar kepada ptp namas oke ya pengeluaran kas cash payment jurnal tanggal 20 20 bkk 106 kita buat namanya ptp namas account payable nya ini adalah untuk pelunasan tanggal 11 dikurangi retur kita bisa lihat juga di kartu hutang ya buku besar pembantu hutang ini dia totalnya yang tanggal 11 dikurangi dengan retur itu sama nilainya ya ini langsung di kolom cash in bank nya cash in bank nya ambil dari sini 190 795 karena kita mengerjakan namanya account payable ya ini ada account payable ya kalau account payable ini ya harus kita pindahkan ke betul buku besar pembantu hutang atau kartu hutang tanggal 20 pelunasan cash payment journal di debit ya account payable debit debit account payable ya saldunya kredit ketemu debit dikurangin oke jadi dengan adanya bukti pengeluaran cash ini kita sudah tidak punya hutang lagi kepada PT Pena mas sudah lunas semua tagihan yang ada di PT Penangmas oke kita lanjut ya ke dokumen 19 dokumen transaksi nomor 19 ini merupakan bukti penerimaan cash yang terjadi pada tanggal 21 Desember 2012 PT Adijaya menerima uang dari toko Sukamakmur dimana yang diterima adalah 8 juta untuk pelunasan piutangnya yang 16 juta tapi sudah dihapuskan di bulan Juli dan yang tadinya kan kita sudah menghapuskan 16 juta di bulan Juli ternyata toko Sukamakmur ini dapat membayar kembali sebesar 50% dari 16 juta yaitu 8 juta karena ini sudah kita hapuskan maka kita akan catatnya di bukti penerimaan kas di jurnal penerimaan kas akunnya bukan menggunakan akun resivable lagi karena sudah kita hapuskan kita buat dulu tanggal 21 BKM 24 namanya adalah toko Sukamakmur cash cash in banknya 8 juta kreditnya juga 8 juta tapi bukan akun resivable walaupun ini pelunasan piutang tapi ini adalah piutang yang sudah pernah dihapuskan dihapuskannya di bulan Juli jadi akun yang kita gunakan itu adalah akun allowance for debt ini menggunakan akun cadangan kerugian piutang kita akun yang kita gunakan adalah cadangan kerugian piutang karena piutang ini sudah pernah kita hapuskan di bulan Juli tapi kalau misalnya belum dihapuskan berarti pakai akun account resivable begitu tapi karena ini sudah dihapuskan di bulan Juli menggunakan akun allowance cadangan kerugian piutang ini dia ya oke kalau udah lanjut ya ke dokumen 20 untuk dokumen transaksi 20 ini merupakan faktur pembelian ini pembelian kepada PT Esa jadi PT Adijaya kita kan sebagai PT Adijaya membeli barang kepada PT Esa tanggal 22 Desember 2012 total pembelian kreditnya ini adalah 279 juta 510 dengan rincian yang dibeli 13 unit TV LED dan 15 unit TV LCD oke kita akan catat ya karena ini adalah pembelian secara kredit ya maka akan kita catat di jurnal pembelian atau purchase jurnal disini dia tanggal 22 oke nomor waktu kita masukkan tinggal disalin aja PT Esa seperti ini tinggal salin aja angka merchandise inventory yang ini 254 100 ribu tinggal nyalin aja PPN income ambil dari PPN tinggal nyalin jadi kalau kita pegang lembar kerjanya dan lembar soalnya tinggal salin aja jadi jangan ragu untuk nyalin saja seperti ini terus karena kita ngomongin merchandise inventory kita catat dong ke dalam kartu persediaan persediaan kita mulai dari TV LED kita mulai sebelah ini tanggal 22 ini PTSA TV LED jangan sampai salah kartu persediaan pastinya membelinya adalah 13 tinggal nyalin aja 10 200 tinggal salin ke harga seperti ini terus totalnya adalah 132 600 kalau nggak percaya kita dikalikan aja ini makan jadi tinggal nyalin aja tanpa menggunakan kalkulator langsung salin aja oke saldonya bagaimana nah saldo sebelumnya itu kan 10 juta terus ada 10 juta 100 nah ini 10 juta 200 berarti kan harganya berbeda-beda nah berarti kalau harganya berbeda kita salin dulu harga sebelumnya nah seperti ini salin dulu ya baru kita salin yang ini diletakkan di bawah sini nah karena kita menggunakan metode vivo first in first out oke kalau udah kita lanjut ya pte tawar tawar naik oke yang dibeli ada 15 harganya 8 juta 100 tinggal salin loh ya salin saja oke saldonya bagaimana sama ini kan harganya 8 juta 8 juta 50 ini 8 juta 100 gak ada yang sama ya berarti harus kita susun dulu yang saldo sebelumnya salin dulu nah oke salin udah disalin saldo yang terbaru kita letakkan di paling bawah seperti ini oke udah jadi sesuai urutannya sesuai dengan historicalnya berarti sesuai dengan historical dan sesuai dengan urutannya yang mana duluan ya jadi kan biar nampak nanti kalau mau dikeluarkan barangnya oke kalau udah kita lanjut lagi tadi purchase journal ya ini udah nih merchandise sekarang kartu hutangnya ya buku besar pembantu hutangnya PT.ESA kita cari namanya PT.ESA tanggal 22 pembelian purchase journal posisinya kredit kok kredit iya karena ini posisinya ada di kredit account payable ada di kredit tinggal nyalin aja seperti ini karena saldonya kredit tinggal pindahkan ke kredit aja nah seperti ini jadi kalau ada merchandise inventory pindah ke kartu persediaan kalau ada account payable pindah ke kartu hutang atau buku besar pembantu oke kita lanjut lagi untuk dokumen transaksi nomor 21 dokumen nomor 21 ini merupakan bukti pengeluaran kas yang terjadi pada tanggal 23 Desember 2012 12 dimana ini membayar hutang kepada CV Tirta nilainya adalah 225 500 kita lihat kartu hutang kita kita membayar ini karena bukti pengeluaran kas pastinya kita catat di jurnal pengeluaran kas atau cash payment jurnal tanggal 23 BKK 107 kita buat nama dari supplier kita PT Tirta hutang hutangnya yang ini total uangnya yang mana dia salin aja tinggal kita salin aja oke kalau udah kita ada salin berarti karena ada account payable kita pindahkan ke kartu hutang tanggal 23 pelunasan ya cash payment jurnal debit ini posisinya debit oke eh kita ulang lagi kredit dikurangin debit habis sudah gak punya lagi hutang kepada CV Tirta sekarang kita lanjut dokumen nomor 22 dokumen nomor 22 ini merupakan bukti penerimaan cash dimana PT Adijayam pada tanggal 24 Desember 2012 menerima uang dari toko pesona untuk pelunasan hutang dari toko pesona senilai 189 200 karena bukti penerimaan kas pastinya dicatat di cash resip jurnal ini dia tanggalnya adalah 24 BKM 12 strip 5 toko pesona nilai nilai uangnya yang ini 189 juta 200 ribu tinggal dipindahkan gini aja akondensi faible nya boleh dilihat di piutang toko pesona ini dia oke ya karena kita ngomongin akondensi faible ya kita pindahkan juga ke kartu dihutang tanggal tadi 24 pelunasan di sebelah kredit ini ya akondensi faible nya di sebelah kredit saldonya debit ketemu kredit habis jadi toko pesona sudah tidak punya hutang lagi kepada PT Adi Jaya demikian video kita kali ini sampai dengan dokumen transaksi nomor 22 terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi selamat menikmati